Ledakan Suara keras meledak di Purple Moon Immortal Island, menyebabkan semua orang di pulau itu melompat ketakutan. Melihat ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa sumber ledakan sebenarnya berasal dari dalam kerajaan Si Yue. Orang-orang dari kerajaan abadi secara alami khawatir. Sun Xiangyan memimpin sangguan Mei Yang dan sekelompok ahli menuju sumber suara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apakah akan ada pencuri yang datang ke kerajaan Si Yue untuk menimbulkan masalah? Itu benar-benar bunuh diri. Sumber suara ini berasal dari area terlarang. Dengan suara seperti itu, saya khawatir sesuatu telah terjadi di area terlarang. Saudari Junior, cepatlah pergi, saya khawatir sesuatu telah terjadi pada Kinger. Ekspresi Sun Xiangyan cemas saat dia memanggil dengan suara rendah. Wajah kecil sangguan Mei Yang membeku, dia juga berjalan sangat cepat, rambut merah mudanya yang panjang berkibar tertiup angin. Ketika mereka mendekati apa yang disebut tempat terlarang dari persidangan, semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka. Saat ini, lapangan percobaan sudah menjadi reruntuhan, debu memenuhi udara, dan Ki Yang sangat dalam yang mengerikan beriak di udara. Ketika semua orang mendekat, Ki Yang dalam masih memaksa mereka untuk tidak maju. Bangunan di sekitarnya semuanya dihancurkan oleh Ki Yang dalam, tanahnya retak, dan pemandangannya sangat tragis. Ki Yang dalam terlalu kuat, dan sepertinya akan sulit untuk dibubarkan. Sun Xiangyan melihat sekeliling dan segera melihat dua penjaga dari tanah terlarang terkubur di bawah reruntuhan. Dia segera berjalan dan menarik batu-batu itu, menyeret mereka berdua keluar. Jiwanya telah mengalami kerusakan pada tingkat tertentu. Tubuhnya terluka parah, tapi tidak fatal, Sun Xiangyan memeriksa dan mengangkat tangannya dari dahi keduanya. Dia dengan cemas berteriak, Cepat, bawa mereka berdua untuk sembuh. Cepat. Ya, Tuan Putri. Orang-orang di belakang mereka buru-buru melangkah maju dan membawa mereka berdua pergi. Putri, apa yang terjadi di sini? Mengapa, mengapa ini terjadi? Seorang pria di samping berbicara sebelum keheranan di wajahnya memudar. Namun, Sun Xiangyan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berdiri dan melihat ke arah reruntuhan. Sangguan Mei yang juga sama. Melihat ekspresi fokus dan gugup mereka, sepertinya ada seseorang di sana. Ini adalah daerah terlarang kerajaan Ziyue, dan itu juga merupakan tanah berharga yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sekarang sudah menjadi seperti ini, Sun Xiangyan takut dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan. Jika atasan tahu, mereka pasti akan sangat marah. Nona, kamu dan aku tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Namun, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi dan dilihat oleh orang lain, itu akan buruk. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan berita dan mengipasi api, itu akan sangat tidak menguntungkan bagimu. Orang lain melangkah maju dan berkata, orang ini adalah pembantu kepercayaan Sun Xiangyan, Zuen. Biasanya, Sun Xiangyan sangat mempercayainya. Saat ini, Sun Xiangyan sedang bertarung dengan banyak keluarga kerajaan-kerajaan Ziyue untuk posisi raja. Jika dia dihilangkan karena ini, itu tidak akan sia-sia. Ketika Sun Xiangyan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Siapapun yang melakukannya adalah orang yang melakukannya. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi tidak bersalah. Mengapa kita harus takut dengan gosip? Selain itu, saya khawatir masalah ini disebabkan oleh saya. Saya, Sun Xiangyan, telah melakukan hal yang benar. Karena saya telah menghancurkan tanah berharga yang ditinggalkan oleh leluhur saya, saya secara alami akan memikul tanggung jawab dan tidak akan melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia langsung melangkah maju dan berjalan menuju reruntuhan. Nona, ini berbahaya. Kami belum tahu mengapa ini terjadi. Tolong jangan mengambil risiko. Zu Wen maju beberapa langkah dan menghentikan Sun Xiangyan. Dia berkata dengan suara rendah, Nona, biarkan aku pergi menyelidiki. Tidak dibutuhkan. Tidak ada apa-apa. Sun Xiangyan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi kali ini, benar-benar di luar dugaan kami. Sangguan Mei Yang yang berada di samping juga menjawab. Mendengar itu, kepala Zu Wen dipenuhi kabut. Apa yang dibicarakan kedua wanita ini? Dari kelihatannya, sepertinya mereka tahu apa yang terjadi di sini. Menabrak. Pada saat ini, embusan angin aneh tiba-tiba bertiup, menyapu debu di reruntuhan. Secara bertahap, segala sesuatu di dalam reruntuhan muncul di depan mata semua orang. Tempat itu sudah hancur. Tidak ada yang utuh. Ada diagram yang rusak, artefak yang hancur, patung yang retak, dan sebagainya. Namun, di atas reruntuhan tersebut, ada seorang gadis muda yang lumpuh duduk. Kulit gadis muda itu seputih salju, matanya cerah dan giginya putih. Rambut panjangnya hitam seperti tinta, dan temperamennya bersemangat dan menawan. Dia sangat cantik, terutama sepasang matanya yang cerah. Mereka tampak seperti mata elf, tapi juga seperti jurang maut. Sekilas saja mereka memberikan keindahan yang tak terlukiskan, membuat orang sulit untuk mengalihkan pandangan mereka. Ketika Zuen dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Kecantikan, dia telah melihat banyak spirit cultifator. Keberadaan apapun dengan sedikit kultivasi akan dapat memulihkan tubuh fisik mereka ke kondisi terbaiknya, dan penampilan mereka juga tidak terlalu buruk. Apakah itu sangguan Mei yang atau Sun Xiangyan? Keduanya bisa dianggap cantik, dan sangguan Mei yang adalah kecantikan yang langka. Namun, di depan nona muda ini, mereka berdua dibayangi. Betapa indahnya keindahan alam ini. Zuen bisa dibilang telah melihat dunia, tapi dia belum pernah melihat wanita yang bisa menyentuh hati sanubarinya seperti ini. Kinger. Sangguan Mei yang terkejut, dan segera berjalan mendekat. Saudari muda, hati-hati. Sun Xiangyan buru-buru berteriak. Dia tidak yakin apa yang terjadi dengan Su Kinger saat ini, tetapi dia merasa bahwa Su Kinger saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah itu imajinasinya? Menguasai. Su Kinger memutar lehernya dan memanggil dengan lembut. Suara itu merdu dan enak didengar, seperti suara alam. Namun, matanya agak kosong dan linglung, seolah-olah dia masih tenggelam dalam sesuatu, tidak dapat melepaskan diri. Semua orang terkejut. Temperamen Su Kinger halus, anggun, dan dunia lain. Bahkan peribulan tidak akan bisa dibandingkan dengannya, terutama kelesuannya, yang membuatnya terlihat lebih polos. Kinger, apakah itu kamu? Pada saat ini, Sangguan Mei yang masih tidak percaya bahwa nona muda di depannya adalah muridnya. Meski penampilannya tidak banyak berubah, tapi temperamennya. Itu adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa tidak merasa malu dengan inferioritas mereka di depannya. Tuan, ini aku. Su Kinger memegang tangan Sangguan Mei yang Kinger, kamu, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu berubah begitu banyak? Terlebih lagi, mengapa aku tidak bisa melihat melalui kultifasimu? Mungkinkah kamu telah menembus Kaisar Roh? Sangguan Mei yang memandang Su Kinger dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berseru. Jejak kebingungan melintas di mata Su Kinger, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya, saya sangat merindukan Tuan Muda. Tuan Muda. Wajah Sangguan Mei yang dipenuhi dengan kecurigaan, tapi dia melihat wajah indah Su Kinger tiba-tiba memutih, kebingungan di matanya meningkat. Ini, apa yang terjadi? Sangguan Mei yang bingung. Junior Sister, saya khawatir kultifasi Kinger tiba-tiba meningkat pesat, dan kondisi mentalnya tidak dapat mengikuti. Itulah mengapa ini terjadi. Jangan cemas, kita harus segera membawanya untuk memulihkan diri. Sun Siang Yan maju beberapa langkah dan berkata dengan suara serius. Mendengar itu, Sangguan Mei yang merasa itu masuk akal, dan saat ini, ini adalah satu-satunya penjelasan, jadi dia menganggukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menarik Su Kinger, dan berjalan keluar. Namun, sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, sekelompok orang berjalan dengan agresif. Pemimpinnya adalah seorang pria berkumis, tetapi dia terlihat sangat muda. Pipinya kurus, kulitnya agak gelap, dan alisnya sangat tebal. Mata kecilnya berkedip-kedip dengan jejak kelicikan. Saat dia masuk, tatapannya dengan santai mendarat di tubuh Su Kinger, dan dia langsung sangat tertarik dengan temperamen dan kecantikannya yang tiada taraf. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama, sampai Sun Siang Yan membangunkannya dengan tangisan pelan. Sun Li Pria bernama Sun Li kembali sadar, melirik reruntuhan, dan mencibir, Putriku yang cantik, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Ada apa? Apakah aku perlu memberitahumu? Sun Siang Yan mendengus. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Tempat ini telah berubah menjadi reruntuhan. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada nenek moyang kita? Sun Li bertanya. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada leluhur tua? Apa? Kapan kamu, Sun Li, menjadi begitu antusias. Terlebih lagi, kenapa kau memberitahuku ini? Apakah Anda mengatakan saya menyebabkan ini? Jangan bilang Anda ingin menggunakan saya sebagai penjelasan. Ekspresi Sun Siang Yan tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan marah. Suaranya dipenuhi amarah. Mata Sun Li berkilat dengan cahaya aneh. Tatapannya berbalik dan mendarat di sangguan Mei Yang dan Su Kinger, dan bertanya, siapa dua orang ini? Kenapa mereka di sini? Apa hubungannya denganmu? Enyahlah. Sun Siang Yan berkata tanpa jejak kesopanan. Anda. Apakah kamu akan enyah atau tidak? Wajah Sun Siang Yan tiba-tiba menjadi dingin. Melihat hal tersebut, Sun Li tidak bertahan lagi. Dia hanya mencibir dan berkata, Bagus. Bagus. Sun Siang Yan, apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu adalah Grand Princes? Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada leluhur tua. Kedua orang ini pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman yang pantas mereka terima. Dengan itu, pria bernama Sun Li melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Beberapa dari mereka menyaksikan saat Sun Li dan yang lainnya pergi, tetapi tidak bergerak satu langkah pun. Sun Siang Yan menghela nafas untuk waktu yang lama, ekspresinya tidak sedap dipandang. Hukuman yang pantas. Kakak senior, siapa orang ini? Apa yang dia maksud dengan itu? Sangguan Mei yang bertanya dengan wajah penuh kecurigaan. Orang ini, huh, percuma memberitahumu, lebih baik tidak? Adapun kata-katanya, seharusnya sangat jelas. Orang ini yakin bahwa masalah area terlarang ini berhubungan dengan kita. Tapi, dia baru datang kemudian. Mungkinkah hanya karena kita di sini lebih dulu, dia memutuskan demikian. Bagaimana orang lain bisa mempercayainya? Jika kamu ingin menghukum seseorang, tidak perlu khawatir tentang itu. Terlebih lagi, yang dia inginkan adalah efeknya. Lupakan saja, Suster Junior, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda harus membawa Kinger untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Aku akan mengurus sisanya. Sun Siang Yan mengungkapkan senyum yang sangat dipaksakan. Melihat itu, Sangguan Mei yang terdiam sejenak, lalu menganggup dan menarik Su Kinger pergi. Setelah Sangguan Mei yang dan Kinger pergi, hanya Sun Siang Yan yang tersisa. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju reruntuhan. Dia berdiri di atas reruntuhan dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya mengunci beberapa bagian di reruntuhan. Dia berjalan, mengambil pecahan itu, dan dengan hati-hati memeriksanya. Melihat pecahan yang pecah, mereka memancarkan lingkaran cahaya lemah. Lampu-lampu ini terdiri dari tujuh warna, menjadikan pecahan-pecahan itu seolah-olah terbuat dari batu geok. Nona, apa ini? Orang di sampingnya berjalan mendekat dan bertanya, bingung. Ini adalah pecahan dari puncak menara. Sun Siang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Pecahan dari puncak menara, ini, apa artinya itu? Ini tidak berarti apa-apa, tapi, kekuatan yang mendalam di atasnya dapat menjelaskan sesuatu. 827 Salju Darah Sudah sulit bagi Suyun untuk membedakan antara putih dan merah. Karena saat ini, kedua warna tersebut sudah bercampur menjadi satu. Langit dipenuhi salju, dan langit dipenuhi darah. Tungkei yang patah tersebar di seluruh tanah. Orang-orang di langit seperti tetesan hujan. Setelah melalui baptisan warna-warni dari teknik mendalam, mereka semua jatuh, memenuhi tanah seputih salju dan mewarnainya menjadi merah. Begitu pasukan kedua negara mulai bertempur, situasi pertempuran menjadi sangat tragis hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dengan satu gerakan dari teknik mendalam, yang kuat bisa langsung memusnahkan lusinan atau bahkan ratusan penggarap roh. Adapun yang lemah, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, mereka langsung terbunuh, tubuh mereka berubah menjadi abu, dan bahkan jiwa mereka tidak bisa ditinggalkan. Ini adalah dunia yang kejam, dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bahkan di medan perang, yang lemah akan menjadi yang pertama mati. Kedua belah pihak bertarung seperti api yang berkobar, orang-orang jiang bergegas menuju kota lembah seperti binatang buas, dan penjaga di sekitar kota lembah juga tampaknya sudah gila, terus-menerus melepaskan teknik mendalam di luar, membombardir para penyerbu. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh, dan mereka terlalu padat. Bahkan jika mereka menutup mata dan melepaskan teknik yang mendalam, mereka masih bisa mengenai banyak orang. Namun, tentara yang bertahan terbatas, tetapi tentara negara jiang seperti aliran tanpa akhir, menyerang sampai mati, menyerang sampai mati, tidak dapat berhenti. Itu seperti segerombolan belalang. Jika ini terus berlanjut, kota ini akan sulit untuk dilindungi. Bahkan pasukan hanku akan habis oleh musuh. Tidak akan mudah untuk mempertahankannya. Li Guangyuan melihat situasi pertempuran yang padat dan semakin sengit di sekitarnya. Wajahnya menjadi gelap. Dia menoleh dan berkata kepada seorang prajurit di sampingnya, Pergilah, cepat pergi ke rumah tuan kota dan tanyakan yang mulia apakah kita harus berpura-pura kalah dan mengevakuasi Fali City sekarang. Iya pak. Prajurit itu segera menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, tentara lain bergegas mendekat dan berteriak, lapor. Li Guangyuan memandang prajurit itu. Dia dengan cepat bergegas dan berjalan di depan Li Guangyuan. Dia berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan cemas, lapor. Jendral Li, yang mulia telah memerintahkan Jendral Li untuk bertindak sesuai rencana, tidak boleh ada kesalahan. Mendengar itu, Li Guangyuan langsung sangat gembira dan berteriak. Li Guangyuan menerima keputusan itu. Kemudian, dia berteriak kepada tentara di sekitarnya, semuanya, dengarkan perintahku. Dipahami. Sekarang, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Kalian semua, bersiaplah. Bagi menjadi tiga kelompok dan mundur ke atas tembok kota. Tim 1 dan tim 2, berlindung. Dipahami. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga di tembok kota mulai mengendur. Barisan orang di bawah mundur dan melompat ke tembok kota, sedangkan dua baris orang di atas masih berkelahi. Orang-orang Jiang mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan sengit ke negara bagian Han. Bagi mereka, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentara di sekitarnya mengerumuni dan menekan kota lembah. Para prajurit yang tersisa sebagai pelindung di tembok kota lembah tidak dapat menghentikan musuh yang ukurannya puluhan kali lipat. Mereka hanya bisa menonton ketika mereka mendekati tembok kota. Tim 1, Tim 2, mundur. Buru-buru. Li Guangyuan meraung lagi. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Satu demi satu, mereka bergegas turun dari tembok kota. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya akan dimakamkan di tembok kota. Musuh yang menutupi langit dan menutupi bumi bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh manusia. Segera setelah para penjaga di tembok kota mundur, pasukan negara Jiang mulai dengan sembrono membombardir penghalang kerajaan Han. Meskipun penghalangnya kuat, itu tidak banyak. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, itu benar-benar hancur. Tentara negara Jiang mulai berkerumun, bergegas ke lembah seperti air pasang. Para pembudidaya nakal dilembah segera panik dan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ada lima hingga enam ratus ribu tentara di sungai, dan setidaknya ada tiga ratus ribu tentara di lembah. Jika mereka mempertahankan kota, mereka tidak akan runtuh dengan mudah, tetapi mengapa jadi seperti ini? Ceritan, ceritan sengsara, dan raungan kejam terdengar tanpa henti. Kota berada dalam kekacauan, teknik yang mendalam dalam kekacauan, rumah-rumah runtuh, tanah runtuh, dan ledakan serta pedang kiada di mana-mana. Dalam sekejap, seluruh kota lembah telah berubah menjadi neraka Asura. Para penjaga mulai bergerak menuju mansion tuan kota. Kediaman tuan kota melepaskan penghalang, membentuk tujuh penghalang cangkang kura-kura raksasa yang menyelimuti para penjaga dan kediaman tuan kota. Seorang jenderal dari negara Jiang melompat ke tembok kota dan melihat istana tuan kota di kejauhan. Dia kemudian mengangkat pedangnya dan berteriak keras, semua pasukan, serang mansion tuan kota. Raja Kerajaan Han ada di mansion. Siapapun yang dapat menangkap Raja Kerajaan Han hidup-hidup akan diberikan gelar markis dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Membunuh. Para prajurit dari negara Jiang tampaknya sudah gila. Masing-masing dari mereka memiliki mata seperti binatang saat mereka bergegas menuju mansion tuan kota. Saat mereka mendekati mansion tuan kota, para penjaga mulai menyerang lagi. Mereka seperti tembok besi, merobohkan gelombang demi gelombang tentara. Namun, semakin banyak penjaga yang jatuh. Pesona itu tidak maha kuasa, teknik mendalam yang digunakan oleh binatang pengepungan bisa mengabaikan pesona dan tidak bisa melindungi mereka sama sekali. Binatang mekanik ini bercampur di kerumunan. Saat serangan di depan mereka melemah, mereka langsung melompat keluar dan menyerang pesona tersebut. Setengah dari pesona kediaman tuan kota rusak. Hahaha, orang-orang Han seperti kura-kura di dalam toples. Anak laki-laki, serang dengan sekuat tenaga. Menyerang. Raungan mereka mengguncang langit dan bumi saat para prajurit menyerang bersama. Banyak tentara dari negara Jiang tidak mengerti mengapa orang-orang Han tiba-tiba menyerah di tembok kota dan mundur ke istana tuan kota. Saat ini, masih ada lebih dari 100 ribu tentara di pasukan Han. Jika mereka mempertahankan kota, mereka masih memiliki kesempatan. Namun, karena mereka telah menyerah pada penghalang terkuat mereka dan bersedia memasuki perangkap, mereka tidak dapat menyalahkan orang-orang di negara Jiang karena tidak berperasaan menabrak. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari kediaman tuan kota. Kemudian, selusin sosok terbang keluar dan melayang di udara di atas mansion tuan kota. Ketika orang-orang Jiang melihat ini, mata mereka langsung berbinar. Raja negara dingin, itu adalah Raja negara bagian Han. Membunuh, bunuh jalanmu dan tangkap dia hidup-hidup. Raungan marah berlanjut tanpa akhir. Penampilan Raja negara Han seperti percikan api yang jatuh ketumpukan kayu bakar kering, membakar seluruh pasukan negara Jiang. Namun, di hadapan pasukan negara Jiang yang seperti gelombang pasang, Raja negara Han tidak memiliki sedikitpun rasa takut di matanya. Sebaliknya, ia mengungkapkan rasa semangat dan kehatian-kehatian yang kuat. Yang mulia, karena kami telah memutuskan untuk mengaktifkan jebakan, kami harus segera pergi. Orang-orang di sampingnya mencoba membujuknya. Tidak, saya ingin secara pribadi melihat pasukan Jiangguo mati di depan saya. Ku Tianba berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Hahaha, yang mulia, langkahmu ini terlalu kuat. Begitu banyak orang dari negara Jiang akan dimusnahkan di depan kita. Ini bagus, ini bagus. Permaisurili berkata dengan ekspresi gembira, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun musuh di depannya seperti air pasang, dia tahu bahwa orang-orang ini akan dimusnahkan. Ini adalah pemandangan langka yang jarang terlihat dalam seratus tahun, bagaimana dia bisa melewatkannya. Mati, biarkan mereka semua mati dengan cepat. Orang-orang tercela ini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wajah Putri Bing dipenuhi dengan kemarahan saat dia menggertakan giginya dan berkata, Yang mulia, setelah kita mengalahkan mereka, kita akan segera membunuh jalan kita ke kota yang dan membunuh semua orang di dalamnya. Kakak, jangan bicara. Putri Agung menarik Putri Bing dan memanggil dengan suara rendah. Putri Bing ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sungai di depannya yang seperti air pasang, matanya penuh dengan kebanggaan. Banyak pejabat sipil dan militer berada di depan Raja Negara Han, akan menyaksikan momen bersejarah ini. Pada saat ini, meskipun dipilih untuk Gongsun Zhangqing, pemenang terakhir tetap menjadi milik Raja Negara bagian Han. Hari ini, aku, Ku Tianba, akhirnya akan menjadi penguasa alam Jiang Han ini. Saat dia bergumam, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Aura yang mendominasi dari seorang kaisar segera menyebar. Aktifkan formasi hebat dan kirim orang-orang dari negara Jiang ke kuburan mereka. Raungan marah menyebar ke seluruh lembah dan ke telinga semua orang. Orang-orang di negara Jiang semua gemetar. Aktifkan formasi. Kirim orang-orang dari negara Jiang ke kuburan mereka. Mungkinkah semua orang terkejut? Mungkinkah orang-orang Han telah membuat jebakan di dalam lembah? Aku akan menggunakan diriku sebagai umpan untuk memikatmu ke kota. Kamu akan mati di lembah. Ini bisa dianggap sebagai pengaturan langit. Mati. Setelah Ku Tianba selesai berbicara, seorang prajurit di sampingnya segera menembakkan mantra sinyal yang tampak seperti kembang api ke langit. Mantra itu melesat ke awan dan segera meledak, menutupi separuh langit dengan kembang api besar. Kembang api yang indah sepertinya menunjukkan sesuatu. Apakah itu pembudidaya nakal di lembah atau tentara dari kedua negara? Mereka semua bingung. Ketika orang-orang dari negara Jiang melihat ini, wajah mereka menjadi jelek. Mereka merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, setelah kembang api, tidak ada reaksi dari lembah. Para prajurit negara Jiang diintimidasi oleh kata-kata Raja Negara Han, Ku Tianba. Tak satupun dari mereka berani melangkah maju dan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu metode lain apa yang dimiliki negara Han. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terus menunggu sebentar, tetapi masih belum ada reaksi dari lembah. Para penjaga negara bagian Han mengira keajaiban akan terjadi, tetapi masih belum ada pemandangan aneh di lembah itu. Tentara negara Jiang masih membombardir pesona, teknik yang mendalam masih menari secara acak, pemandangannya masih eksplosif, dan tentara negara Jiang masih seperti Serigala dan Harimau. Dentang. Pada saat ini, suara penghalang yang pecah membangunkan Raja dan yang lainnya dari lamunan mereka. Melihat sungai yang masih seperti air pasang ke segala arah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Annihilation Array belum diaktifkan? Mengapa? Raja merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh dan berteriak, apakah Anda mengirim sinyal ke Jenderal Gongsun? Mengapa? Mengapa Anda belum mengaktifkan Annihilation Array? Ini, Yang Mulia, saya juga tidak tahu. Sinyal telah dikirim, tapi, semua pejabat sipil dan militer berantakan. Permaisuri Pangeran dan para putri juga panik. Ini adalah saat yang paling kritis. Jika terjadi kesalahan di sini, maka semuanya akan berakhir. Berengsek, kirim, kirim lagi, kirim sinyal ke Jenderal Gongsun untuk mengaktifkan Annihilation Array. Raja Negara Han berteriak sekuat tenaga. Tidak perlu mengirimkannya, percuma saja. Pada saat ini, suara yang akrab keluar dari pasukan negara Jiang. Setelah itu, beberapa orang perlahan terbang keluar. Semua orang melihat dan melihat bahwa yang memimpin adalah Raja Negara Jiang. Mendengar kata-kata raja, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi jelek. Mereka sepertinya samar-samar menebak sesuatu. 828 Suan Ao, apakah Anda menembak jatuh semua sinyal saya? Raja Negara Bagian Han, Ku Tian Ba, mengertakkan gigi dan meraung. Tidak. Raja Negara Jiang menggelengkan kepalanya, saya tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak menghentikan Anda. Sinyal yang Anda kirimkan, bahkan orang-orang di kota yang dapat melihatnya. Pernahkah Anda melihat saya mencegat sinyal Anda? Ku Tian Ba mengepalkan tinjunya, kalau begitu kamu. Bagaimana apanya? Kamu tidak cocok untuk menjadi raja. Raja Negara Jiang bernama Suan Ao menggelengkan kepalanya, apakah kamu masih tidak mengerti? Kemampuanmu terlalu lemah. Di tanganmu, hanya masalah waktu sebelum negara dingin musnah. Anda. Ku Tian Ba sangat marah, dia benar-benar memikirkan kemungkinan, tetapi dia lebih percaya bahwa Suan Ao sengaja mengatakannya, tujuannya adalah untuk menghancurkan hatinya. Segera, dia berteriak lagi di bagian atas paru-parunya, pertahankan sampai mati, kalian semua bertahan sampai mati, bunuh satu orang dari Negara Jiang, bunuh dua orang, bunuh dua orang. Membunuh. Ini bukan pertama kalinya mereka bertarung dengan Negara Jiang, dan mereka memahami metode Negara Jiang. Negara Jiang adalah negara yang menolak orang luar, dan mereka tidak akan mentolerir tawanan. Jika mereka menyerah, mayoritas orang di sini akan ditangani oleh mereka, dan hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, yaitu melanjutkan pertempuran. Namun, ada terlalu banyak orang dari Negara Jiang. Penghalang yang melindungi mansion tuan kota seperti kaca yang telah hancur, lapis demi lapis. Para penjaga di dalam menjadi semakin gugup, melihat musuh yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas mendekat, kaki mereka gemetar. Raja telah salah perhitungan, tentara telah kehilangan moral mereka, dan pinggiran telah kehilangan dukungannya. Tidak ada cara lain bagi Negara Han untuk pergi. Yang Mulia, Yang Mulia, Ayo cepat mundur. Kami masih memiliki teknik warisan, jadi kami masih bisa mempertahankan kekuatan kami. Ayo mundur. Mundur. Ketika para menteri melihat bahwa penghalang telah benar-benar hancur, mereka menjadi semakin cemas. Mereka bergegas satu persatu dan berteriak dengan cemas. Tidak. Jika kita tidak mundur, kita masih memiliki seratus ribu pasukan, dan seratus ribu pasukan lagi. Apa yang perlu ditakuti? Bertarung. Bertarung lagi. Kutianba tidak peduli dengan hidup atau mati prajuritnya, dia mengeluarkan pedang kekaisarannya dan berteriak dengan marah, berjuang sampai mati. Para pejabat dapat melihat bahwa Yang Mulia tidak mau, tetapi rencananya telah berubah, dan mereka tidak dapat melanjutkan seperti ini. Mereka menyerap pada tembok kota yang memuntungkan, dan tidak mungkin untuk menghentikan pasukan negara Jiang hanya dengan sistem pertahanan istana tuan kota. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah segera pergi. Cepat. Bawa Yang Mulia pergi. Gunakan teknik teleportasi. Buru-buru. Jendral Lee. Jendral Lee Guangyuan. Cepat pimpin pasukan dan tutupi mundurnya Yang Mulia. Kita harus menunda mereka. Begitu pesona itu rusak, para prajurit sungai yang memenuhi langit akan melancarkan serangan gila. Meski masih ada lebih dari seratus ribu orang di Han, jika mereka tidak memegang ketinggian komando dan dikepung musuh, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan, apalagi memiliki peluang untuk menang. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah raja telah menyiapkan susunan teleportasi yang cukup di sekitar kediaman tuan kota, cukup untuk lebih dari seratus ribu orang untuk berteleportasi. Namun, sebagian dari mereka harus dikorbankan untuk menghentikan pasukan negara Jiang. Di bawah tarikan paksa dari pejabat sipil dan militer, raja kerajaan Han terpaksa memasuki susunan teleportasi. Tidak lama kemudian, sinar cahaya kemasan misterius meledak di dalam mansion tuan kota. Pergi. Raja negara Jiang mengungkapkan ekspresi jijik saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jendral Yu. Bawahanmu ada di sini. Kirim sebagian orang kita ke tempat itu untuk mendukung kita. Kali ini, kita harus menangkap ku Tianba hidup-hidup. Perintah Jendral. Dengan itu, dia pergi. Dengan sangat cepat, sekelompok tentara dari pasukan negara Jiang mengelilingi kota lembah dan menuju ke belakang. Tentara negara Jiang hampir sepenuhnya mengepung kota lembah. Ada mayat di mana-mana, semuanya manusia, semuanya pedang, semuanya teknik yang mendalam, semuanya mati. Dengan mundurnya garnison negara bagian Han dengan cepat, kota lembah akan segera jatuh. Pada saat ini, di tengah gunung di kejauhan, seseorang masih diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Dia telah melihat evolusi pertempuran. Akhir seperti itu benar-benar disesalkan. Kekalahan tentara Han jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Su Yun menarik napas ringan, jejak gairah melintas di matanya. Kalau tidak, dengan kekuatan kota lembah, tidak masalah bagi mereka untuk bertahan selama beberapa hari. Cuacanya dingin dan tanah membeku, orang-orang di negara Jiang akan kesulitan beradaptasi, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan lama. Namun, pasukan negara Jiang telah memasuki kota dengan begitu mudahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, Su Yun tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya peduli pada satu hal, dan itu adalah posisi Raja Negara Jiang. Sebelumnya, dia telah menggunakan roh primordial dari Imperial Battle Robe untuk memasuki medan perang dan mengunci targetnya. Sekarang saatnya untuk bergerak. Dentang. Seberkas cahaya salju melintas di belakang Su Yun dan melesat langsung ke awan. Dengan lompatan, dia melompati, dan kisetan hitam pekat yang meluap dari tubuhnya diseret keluar ekor panjang. Dia membubung ke langit, menginjak cahaya salju, hitam dan putih saling memantulkan. Dengan niat membunuh yang menggigit, dia seorang diri menyerang ratusan ribu tentara dari negara Jiang. Siapa kamu? Bunuh semua orang yang bukan dari negara Jiang. Beberapa prajurit dari negara Jiang memperhatikan orang yang bergegas ke arah mereka. Mereka semua berteriak marah dan menerkam ke arahnya. Titik. Titik. Menabrak. Lingkaran cahaya kemasan bermekaran di lereng bukit 10 ribu meter jauhnya dari lembah. Ketika cahaya memudar, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di lereng bukit. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi, dan ki yang mendalam di sekitar tubuh mereka berantakan. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah, dan terlihat menyedihkan. Sekilas, wajah semua orang dipenuhi kekecewaan dan kebingungan. Orang-orang ini semuanya berasal dari negara Han. Moral semua orang rendah, dan semangat mereka putus asa. Semuanya memiliki wajah cemberut. Ku Tianba, yang didukung oleh kerumunan, berjalan perlahan menuruni bukit dan melihat ke arah lembah. Saat ini dia sepertinya telah menua dalam sekejap. Awalnya, dia masih bersemangat, tapi sekarang, dia sudah berada di usia senja. Meskipun ada semakin banyak orang, dibandingkan dengan pasukan besar negara Jiang, orang-orang ini seperti kerikil. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran besar di kota lembah ini, mereka semua adalah elit dari negara Han, namun mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Tanpa penghalang kota lembah, tanah negara bagian Han seperti dataran-datar bagi tentara negara Jiang, dan akan sulit untuk mempertahankannya. Apakah masih ada hari esok untuk negara bagian Han? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Salju di langit berhenti, tetapi suhu di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Angin utara bertiup tanpa henti, seolah-olah bisa menembus tubuh seseorang dan menyerang jantungnya. Pangeran Permaisurili, putri pertama, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Yang mulia, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Perdana Menteri berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya dan bertanya. Suaranya dipenuhi dengan depresi dan kekecewaan. Namun, karena semuanya sudah sampai seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mundur ke kota Kekaisaran secepat mungkin. Di mana Jendral Li, apakah dia kembali? Raja Negara Han bertanya dengan suara berat. Menurut laporan dari tentara yang baru saja menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki tempat ini, Jendral Li dan yang lainnya sudah menjaga susunan teleportasi. Mereka memegang sumber susunan, bersiap untuk menghancurkannya ketika mereka bukan tandingan kita, mencegah orang-orang Jiang menggunakan susunan teleportasi untuk mengejar kita. Kata Perdana Menteri. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara putong dari samping. Melihat ke arah sumber suara, Pangeran Permaisurili sudah duduk lumpuh di tanah. Tinjunya terkepal erat dan wajahnya tegang. Tindakan Li Guangyuan sudah sangat jelas, dan semua orang tahu apa yang akan terjadi padanya. Semua orang tahu bahwa dia ingin menangis, dan mereka juga tahu bahwa dia ingin kembali ke kota lembah, tetapi pada saat ini, dia menahannya. Menangis bukanlah hal yang biasa dilakukan pria. Pengorbanan yang tidak perlu juga merupakan tindakan bodoh. Ayahku adalah pahlawan negara Han. Pada akhirnya, Pangeran Permaisurili mengungkapkan senyuman yang rumit, menggumamkan beberapa patah kata, dan kemudian berteriak keras, Ayahku adalah pahlawan negara bagian Han, Jenderal Besar Li Guangyuan adalah seorang pahlawan. Suaranya menyebar jauh dan luas, langsung menusuk ke hati orang-orang. Raja negara bagian Han berbalik dan berjalan ke sisi Pangeran Permaisurili yang agak gila. Dia menepuk pundaknya, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Pangeran Permaisurili tersenyum, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Memerintahkan penarikan kota kekaisaran. Putri Agung menggigit bibirnya dan berjalan untuk bertanya. Tidak ada cara lain selain mundur. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lelah, mundur. Kerumunan terdiam. Setelah sekian lama, seorang utusan akhirnya berteriak. Yang mulia telah memerintahkan mundurnya pasukan. Yang mulia telah memerintahkan semua orang untuk mundur ke kota kekaisaran. Mundur. Teriakan berlanjut. Tentara Han yang tak bernyawa mulai bergerak. Kerumunan menyeret langkah lelah mereka dan mulai bergerak ke arah kota kekaisaran negara bagian Han. Angin bertiup lebih kuat dan lebih kuat. Orang-orang ini, yang sudah lama terbiasa dengan cuaca negara bagian Han, sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Dinginnya semakin kuat dan kuat. Merayu. Pada saat ini, trompet yang merdu dan berat terdengar tertiup angin, diikuti oleh sejumlah besar suara yang menusuk. Tentara Han terkejut dan segera berkumpul. Ku Tianba membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat sejumlah besar tentara dan kuda muncul ke segala arah. Itu tentara negara Jiang. Tidak mungkin, seluruh pasukan negara Jiang ada di Lembah, bagaimana mungkin mereka masih menyergap orang di sini. Selain itu, tempat ini sangat jauh dari kota Lembah, dan ada 72 penghalang yang dipasang di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka datang untuk membunuh kita, mereka tidak akan bisa datang begitu cepat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang dari negara Jiang juga telah membuat formasi teleportasi di dekatnya? Orang-orang berteriak panik. Jika itu bukan negara Jiang, mungkinkah itu bala bantuan? Namun, hanya ada dua negara ini di seluruh wilayah Jianghan, jadi dari mana datangnya bala bantuan? Namun, ketika seseorang muncul di depan tentara, semua pertanyaan mereka terjawab. Semua orang terdiam. Wajah Raja Negarahan tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa dibubarkan. Dia menatap dengan dingin pada orang yang terbang di atas, hampir mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Gongsun Zhangqing. 829. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Gongsun Zhangqing, yang mengenakan baju besi, memegang pedang perangnya dan berdiri di udara, menatap sisa-sisa pasukan Han dengan tatapan acuh-ta'acuh. Gongsun Zhangqing, jadi kamu sudah bergabung dengan orang-orang di negara Jiang? Putri Bing dengan marah berteriak pada orang itu, yang mulia telah memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu melakukan ini? Kamu pengkhianat kekaisaran Han, pengkhianat, pengkhianat, kamu akan mati dengan mengenaskan. Gongsun Zhangqing, yang mulia sangat mencintaimu. Anda masih sangat muda, tetapi Anda telah menjadi jenderal ekspedisi, dan harta ajaib serta koin yang sangat besar yang diberikan kepada Anda tidak terhitung jumlahnya, tetapi Anda, Anda benar-benar berkolusi dengan orang-orang di negara Jiang dan merugikan negara Han saya. Anda adalah serigala dengan ambisi liar. Gongsun Zhangqing, tak tahu malu, tidak berterima kasih. Keluarga Gongsun penuh dengan orang-orang yang setia, bagaimana mungkin ada orang yang tercelah sepertimu? Semua pejabat sipil dan militer mulai mengutuk, berharap mereka dapat mencabik-cabik jenderal muda ini. Namun, menghadapi kutukan dari orang banyak, Gongsun Zhangqing tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tatapannya selalu tertuju pada Raja Negara Han. Mengapa? Mengkhianati negara. Setelah sekian lama, Raja Negara Han berbicara. Kamu akhirnya menanyakan pertanyaan ini padaku. Gongsun Zhangqing sepertinya telah menunggu kata-kata ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir Anda akan menghindari pertanyaan ini. Beritahu saya. Alasannya sangat sederhana. Gongsun Zhangqing berkata dengan tenang, satu orang. Siapa? Yi Hong. Dia hanya meludahkan dua kata ini, tetapi begitu dua kata ini keluar dari mulutnya, tubuhnya sedikit gemetar. Kultifator nakal wanita yang mengembara di alam Jiang Han. Raja, Ku Tianba, mengerutkan kening. Itu benar. Wajah Gongsun Zhangqing akhirnya mengungkapkan sedikit emosi, itu adalah ekspresi kemarahan. Dia berkata dengan suara rendah, Yi Hong menjelajahi miriat heavens, tetapi secara keliru memasuki alam Jiang Han, dan sedang mencari cara untuk meninggalkan dunia. Ketika kami berdua secara tidak sengaja bertemu, dia terluka oleh binatang buas dengan master roh langit tahap ketujuh, dan aku menyelamatkannya. Meskipun kami bertemu secara kebetulan, kami saling mencintai, dan hati kami terhubung. Dia telah memutuskan untuk menjadi rekan kultifasi ganda saya, dan menyerap pada jalan pengembaraan, dan mengikuti saya untuk tinggal di alam Jiang Han, tapi dia pernah bertemu dengan Anda ketika dia keluar. Semakin banyak Gongsun Zhangqing berbicara, semakin marah dia. Semakin dia berbicara, semakin wajahnya yang tampan terpelintir. Pada akhirnya, dia hampir meraung. Kamu bernafsu pada kecantikan Yi Hongsheng, jadi kamu memaksanya ke kota kekaisaran dan memaksanya untuk berkultifasi ganda denganmu. Dia tidak tahan dengan penghinaanmu, jadi dia meledakkan diri. Jiwanya tidak ada, dan dia mati. Ku Tianba, jangan mengira saya tidak tahu bahwa alasan Anda kehilangan kultifasi bukan karena kesalahan dalam kultifasi Anda. Yi Honglah yang melukaiki meridian dan origin Anda saat dia meledakkan diri. Itu sebabnya kultifasi Anda telah mundur. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Grand Princes dan yang lainnya menatap ayah kerajaan mereka dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Tatapan semua orang tertuju pada ku Tianba secara serempak, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Para prajurit memandang raja yang mereka lindungi dengan takjub. Bahkan manusia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin raja yang bermartabat dari negara budidaya roh melakukan hal seperti itu? Grand Princes menatap ayahnya dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Bukan hanya dia, tetapi yang lain juga tidak tahu harus berkata apa. Apa itu? Sebagai penguasa suatu negara, tidak bisakah saya mengambil seorang wanita sebagai mitra kultivasi ganda saya? Negara ini milikku, semuanya milikku, bahkan jika aku benar-benar seperti ini, apa salahku? Ku Tianba terdiam lama sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Gongsun Zhangqing mengangguk. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Karena kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah penguasa suatu negara, maka aku hanya dapat menghancurkan hak istimewamu dan memberimu hukuman yang pantas kamu terima. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan, dan setiap kata dipenuhi dengan kemarahan kebencian. Hanya demi seorang wanita, kamu akan mengecewakan seluruh negara bagian Han. Ku Tianba bertanya. Kamu tidak mengerti sama sekali. Gongsun Zhangqing berkata dengan sungguh-sungguh, bagiku, Yihong lebih penting daripada negara Han. Anda. Gongsun Zhangqing, jika kamu menginginkan seorang wanita, yang mulia dapat memberikannya kepadamu. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. General Gongsun, akan selalu ada saat-saat ketika orang melakukan kesalahan. Sangat menyenangkan mengetahui kesalahan Anda dan dapat mengubahnya. Jika Anda melepas baju besi Anda dan berjanji setia kepada yang mulia sekarang, yang mulia pasti tidak akan peduli dengan kesalahan Anda. Benar, General Gongsun, jika hanya seorang wanita, mengapa kamu melakukan ini? Ini akan menjadi keburukan untuk selama-lamanya. Semua pejabat sipil dan militer menemukan titik terobosan dan mulai membujuk Gongsun Zhangqing satu demi satu. Jika mereka dapat membujuk Gongsun Zhangqing untuk berjanji setia kepada negara Han saat ini, maka untuk negara Han saat ini, itu akan menjadi berkah tersembunyi, dan setiap orang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Gongsun Zhangqing mendengus dingin. Kalian semua menghargai kebenaran negara, tapi aku hanya menghargai orang-orang yang aku sayangi. Ku Tianba membunuh rekan kultifasi gandaku, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Saya ingin seluruh negara bagian Han, seluruh keluarga ku, untuk menemani Yi Hong dalam kematian. Gongsun Zhangqing, jangan keras kepala, belum terlambat untuk kembali sekarang. Jika Anda mengakui kesalahan Anda dan tunduk pada ayah kerajaan saya, ayah kerajaan saya pasti akan mengabaikan masa lalu dan akan tetap menempatkan Anda pada posisi penting. Putri pertama mengambil beberapa langkah ke depan dan menasihati. Berhentilah membuang air liurmu. Gongsun Zhangqing menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin aku berhenti, kecuali. Ku Tianba bersedia bunuh diri di sini. Jika tidak, saya tidak akan berhenti. Mustahil. Pangeran Permaisurili segera berteriak, sekarang negara dalam bahaya, tidak ada yang terjadi pada yang mulia. Jika tidak, negara Han akan benar-benar hancur. Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan negara Han. Sejak saat itu aku memutuskan untuk membalas dendam untuk Yi Hong. Saya tidak lagi peduli dengan kehidupan orang-orang Han. Ekspresi Gongsun Zhangqing berangsur-angsur kembali normal, jadi, saya sama sekali tidak peduli dengan nasib negara Han. Sekarang, Ku Tianba, apakah Anda bunuh diri sekarang, atau saya akan menangkap Anda hidup-hidup dan menyerahkan Anda kepada Suan Ao untuk menangani? Dia sudah memberikan ultimatum terakhir. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kelonggaran. Ku Tianba terdiam. Dia tahu bahwa apapun pilihan yang dia buat, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Sekarang dia memilih untuk bunuh diri, bahkan jika Gongsun Zhangqing menepati janjinya dan membiarkan orang-orang ini kembali ke negara bagian Han, itu hanya akan menghasilkan masa damai yang singkat. Negara tidak bisa tanpa penguasa untuk satu hari, dan begitu Ku Tianba meninggal, negara Han pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Tetapi jika dia menolak dan berdiri dengan Gongsun Zhangqing, meskipun Gongsun Zhangqing tidak memiliki banyak orang dan dapat bertarung, dia hanya perlu menunda kerumunan dan menunggu dukungan Suan Ao. Begitu bala bantuan Suan Ao tiba, tentara Han ini akan menjadi seperti sepotong daging gemuk yang akan dimakan bersih oleh mereka. Ku Tianba masih berjuang dengan pikirannya, tapi Gongsun Zhangqing sudah tidak sabar. Dia dengan lembut mendarat di tanah dan menatap Ku Tianba, gairah di matanya menjadi semakin jelas. Bajingan, mungkinkah putra negara Han akan membiarkan musuh menjadi sombong dan lalim serta menghina negara kita? Pada saat ini, seorang jenderal dengan janggut lebat menonjol dari kerumunan. Salah satu lengannya telah putus, dan darah mewarnai jubahnya menjadi merah. Lengan lainnya masih memegang pisau. Begitu dia muncul, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan meraung ketentara Han di belakangnya. Kami laki-laki, setinggi tujuh kaki, membunuh musuh dan melayani negara, hari ini adalah harinya. Jenderal Li telah mati untuk negara. Apa yang kamu tunggu? Ikutlah denganku dan ikuti retret yang mulia. Dia membunuh raungan sang jenderal seperti nyala api yang menyulut kayu bakar kering. Tentara Han yang bingung dan bingung tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka dalam sekejap. Semua orang meraung dan bergegas maju. Tersinggung. Seluruh rakyat Han merasa dirugikan, terutama para prajurit negara Han. Dia tidak mengevaluasi apakah tindakan raja itu benar atau salah, tetapi terlepas dari yang lainnya, dia tetap raja negara Han. Selain itu, setiap prajurit di sini tidak melindungi raja ini, tetapi negara Han di belakang mereka, dan semua yang ada di belakang. Mereka. Bagaimana mungkin seorang jenderal bukan negara? Dalam sekejap, tentara Han berkerumun seperti air pasang, bergegas menuju Gongsun Zhangqing. Meski mereka semua adalah prajurit yang kalah, momentum mereka seperti pelangi. Mereka tidak lagi memiliki jalan mundur, tidak punya pilihan. Jika mereka tidak bertarung sekarang, kapan lagi? Jenderal satu tangan itu memimpin dan bergegas ke depan. Namun, tentara pemberontak di pihak Gongsun Zhangqing juga yang pertama membunuhnya. Sejumlah besar teknik mendalam membombardir tubuhnya, menyebabkan tubuhnya yang tidak lengkap segera hancur, dan bahkan jiwanya tercabik-cabik. Semangat tak kenal takut jenderal berlengan satu itu telah sepenuhnya mengilhami tentara Han saat ini. Tidak ada jenderal untuk diperintah. Tidak. Jenderal ini telah menggunakan tindakan dan kehidupannya untuk memberitahu semua orang bahwa hanya ada satu hal yang perlu mereka lakukan sekarang. Bunuh semua penjajah. Meski para prajurit lemah, mereka memiliki momentum yang cukup. Pada saat ini, mereka telah melupakan hidup dan mati. Jika mereka bisa bertarung, maka mereka akan bertarung. Jika mereka tidak bisa, maka mereka akan mengambil satu dengan mereka. Para pemberontak tercengang. Sebelumnya, sekelompok orang ini seperti domba yang sakit, tetapi sekarang, mereka seperti harimau yang ganas. Sejumlah besar tentara Han jatuh, tetapi lebih banyak lagi orang yang bergegas maju. Para jenderal juga terinfeksi. Mereka tidak terus bersembunyi di belakang raja dan bergegas maju dengan raungan rendah. Kutianba menyaksikan semua ini dengan tenang, menyaksikan tentaranya jatuh satu per satu di depannya. Pada saat itu, rambutnya memutir tak tertandingi, dan dia menjadi seorang lelaki tua. Semua ini hari ini disebabkan oleh tangannya sendiri. Yang mulia, sekarang, ayo pergi. Perdana Menteri berjalan mendekat, menyeka air matanya, dan berbisik. Ayo pergi, yang mulia. Ayo pergi. Kata pejabat sipil lainnya. Mungkinkah, mereka bertarung untukku, bermandikan darah, dan aku meninggalkan mereka dan melarikan diri. Kutianba mengepalkan tinjunya dan berkata. Jika kita tidak pergi sekarang, maka ketika Suan Ao datang, kita tidak akan memiliki kesempatan. Perdana Menteri menyarankan dengan sungguh-sungguh. Kutianba diam. Akhirnya, dia tiba-tiba berbalik, mengertakkan gigi dan berteriak, ayo pergi. Delapan ratus tiga puluh. Pu Chi. Suara yang menusuk telinga terdengar, dan seorang prajurit negara bagian Han jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Dia sudah mati, dan saat jiwanya mengalir keluar dari tubuhnya, dia melihat sejumlah besar tentara negara Jiang bergegas dari segala arah, semuanya memegang botol batu giok, menuju jiwa tentara negara Han. Dalam sekejap mata, jiwa prajurit negara Han tersedot ke dalam botol oleh seorang prajurit dari negara Jiang. Ketika prajurit lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang ini membunuh orang sambil mengumpulkan jiwa untuk menyempurnakan peralatan harta karun sihir. Seberapa brutal metode mereka, itu seperti serigala dan serigala. Li Guangyuan memimpin kurang dari 100 tentara negara bagian Han untuk mundur ke depan susunan teleportasi. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh musuh dari semua sisi, dan jika mereka menggunakan susunan teleportasi, mereka masih dapat melarikan diri, tetapi jika mereka tidak menghancurkan susunan teleportasi, maka tentara negara Jiang akan dapat menggunakan susunan teleportasi untuk mengejar mereka, dan mereka tidak akan bisa kabur kemana-mana. Umum, Anda mundur dulu, kami akan tinggal di belakang untuk menghancurkan formasi. Salah satu tentara menggertakan giginya saat dia menatap sungai yang seperti air pasang di sekelilingnya. Huff, jika aku ingin pergi, aku akan pergi sebelumnya. Bagaimana mungkin aku pergi sekarang? Li Guangyuan juga orang yang keras kepala. Ketika prajurit itu mengatakan itu, dia menoleh dan menembakkan pedangki ke arah-arai asal dari susunan teleportasi. Dentang. Asal usul arai dihancurkan oleh pedangki, dan formasi langsung dihancurkan. Melihat ini, semangat para prajurit yang tersisa sangat meningkat. Saat ini, tidak ada jalan keluar. Selain mati dalam pertempuran, tidak ada pilihan lain. Tanpa keberatan, mengapa tidak berjuang untuk isi hati mereka? Merupakan kehormatan bagi kami untuk mati di medan perang bersama Sang Jenderal. Kami akan mengorbankan hidup kami untuk negara kami dan membalas negara kami dengan hidup kami. Para prajurit mengangkat tinggi pedang mereka yang patah dan berteriak. Baiklah. Li Guangyuan juga sangat bersemangat, dan mengeram, karena itu masalahnya. Semua Jenderal, dengarkan. Isi daya dengan saya. Biarkan para bajingan dari negara Jiang itu tahu bahwa kami, orang-orang Han bukanlah pengecut. Membunuh. Seratus atau lebih tentara yang tersisa dari negara bagian Han melancarkan serangan terakhir mereka ke arah pasukan sungai yang seperti belalang. Ini adalah tuduhan bunuh diri, dan juga serangan balik terakhir dari negara Han. Namun, kekuatan ini terlalu lemah. Setelah membunuh seratus tentara negara Jiang, Li Guangyuan dan semua tentara negara Han benar-benar tenggelam oleh tentara negara Jiang. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup, dan orang-orang Jiang tidak membutuhkan tawanan saat ini. Yang lebih mereka butuhkan adalah mengintimidasi mereka. Setelah membunuh Li Guangyuan, negara Han pasti akan terkejut, dan tidak lagi berpikir untuk melawan negara Jiang. Raja negara Jiang, Suan Ao, yang menonton dari jauh, dengan ringan menggelengkan kepalanya. Keberaniannya patut diacungi jempol. Dia bisa disebut sebagai jenderal yang baik. Sayangnya, dia bukanlah seorang panglima yang kompeten. Dia pemberani tapi tidak lihai. Tapi tidak peduli apa, Anda masih berbakat. Sayangnya, Anda berasal dari Han. Jiwa Li Guangyuan dan yang lainnya tidak luput dari kesialan mereka. Mereka semua disimpan dalam botol oleh tentara negara Jiang dan digunakan sebagai bahan untuk memurnikan artefak. Tidak ada yang mengira bahwa jenderal besar negara Han, Li Guangyuan, akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas tanpa henti. Setelah mengurus Li Guangyuan dan yang lainnya, semua prajurit negara Han di lembah telah ditangani. Mereka yang pergi, mereka yang melarikan diri, mereka yang pergi. Seorang jenderal dari negara Jiang dengan cepat berjalan ke depan formasi teleportasi yang hancur, mengulurkan tangannya dan membelai arai origin beberapa kali, lalu menoleh dan berkata kepada Suan Ao, Yang Mulia, meskipun arai origin telah dihancurkan, tidak sulit untuk diperbaiki. Beri saya waktu satu jam, dan saya pasti akan mengembalikannya ke keadaan semula. Satu jam, Ku Tianba telah kembali ke kota kekaisarannya. Kalau begitu, apa gunanya formasi teleportasi? Suan Ao berkata dengan acuh tak acuh. Yang Mulia benar, jenderal ini bodoh. Jenderal buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, jenderal ini berpikir bahwa formasi teleportasi ini dapat mengirim begitu banyak orang pergi dalam waktu sesingkat itu, tempat teleportasi tidak boleh jauh dari sini. Jika kita mengirim pasukan untuk mengejar mereka sekarang, kita pasti akan bisa melakukannya tepat waktu. Saat itu, seorang jenderal mengenakan baju besi perak berjalan dari belakang. Jenderal ini tinggi dan besar, tetapi dia tidak memiliki ki yang dalam, dan bahkan tidak sebanding dengan murid pemula roh yang paling biasa. Jika bukan karena baju sirah di tubuhnya yang melindunginya dari hawa dingin, dia pasti sudah mati beku oleh salju yang memenuhi langit. Namun, dari kelihatannya, ini adalah marsekal agung dari negara Jiang yang tubuhnya telah dihancurkan oleh Su Yun di kota. Itulah yang ingin aku dengar. Suan Ao menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi kamu tidak perlu terlalu cemas, aku tahu persis di mana ku Tianba dan yang lainnya sekarang. Seseorang telah pergi untuk mencegat mereka untuk kita. Apakah orang yang yang mulia bicarakan tentang Gongsun Sang Ching itu? Marshal itu tertawa. Itu benar. Suan Ao menganggup, lalu melompat dan terbang ke langit. Mereka yang berada di atas tingkat kedelapan dari Master Roh Langit, ikuti aku. Kalian semua, integrasikan kota lembah, aku ingin menggunakan tempat ini sebagai dasar untuk mulai melahap negara bagian Han. Suara Suan Ao datang dari langit. Para prajurit negara Jiang di lembah segera terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengejar Suan Ao, sementara yang lain tetap tinggal. Marshal juga ditinggalkan oleh Suan Ao. Bagaimanapun, dia harus bersiap untuk langkah pertempuran selanjutnya, dan mengejar pasukan Kutian Ba yang tersisa. Dia tidak membutuhkan banyak orang, dan jika Suan Ao berhasil membunuh Kutian Ba, maka Marshal dapat melancarkan serangan skala besar dan langsung menelan seluruh kerajaan Han. Namun, saat Suan Ao secara pribadi memimpin sekelompok elit untuk mengejar Kutian Ba, suara dengungan pedang tiba-tiba terdengar dari pinggiran kota lembah. Setelah itu, sejumlah besar kisetan hitam pekat berhembus dari pinggiran. Ada musuh. Beberapa teriakan pembunuhan terdengar dari luar, dan itu mulai menjadi kacau. Apa yang telah terjadi? Marshal mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan menuju tembok kota. Melapor ke Marshal, seorang penggarap roh tiba-tiba bergegas ke pinggiran lembah dan menyerang saudara-saudara kita. Seorang tentara berlari dan menangkupkan tinjunya saat dia berbicara. Ketika Marshal mendengar ini, dia bingung dan bertanya, ada berapa orang? Hanya satu orang. Satu orang. Tapi kultivasinya sangat kuat, dan serangannya sangat ganas. Begitu dia muncul, dia langsung menyerbu ke kota lembah. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana memasuki kota. Masuk kota, Marshal menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata dengan suara rendah, hentikan orang ini memasuki kota. Kumpulkan semua pasukan kita dan tangkap orang ini. Jika kita tidak bisa menangkapnya, bunuh dia tanpa ampun. Melihat Marshal tiba-tiba mengungkapkan ekspresi seperti itu, semua orang tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan segera turun untuk mengambil tindakan. Kota lembah yang belum mendapatkan kembali ketenangannya menjadi semakin hidup. Semua prajurit di lembah seperti belalang saat mereka melonjak menuju gerbang utama di depan mereka. Di sana, sesosok tubuh dengan cepat melewati kerumunan. Terlepas dari apakah itu seorang jenderal atau tentara, tidak satupun dari mereka mampu bertahan lebih dari satu detik sebelum mereka dibunuh. Meskipun hanya ada satu orang, menghadapi puluhan ribu tentara, mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Orang ini seperti dewa perang, tak terhentikan dan tak terhentikan. Beberapa jenderal bergegas mendekat dan melihat orang itu berjalan bolak-balik melewati kerumunan dengan pedang di tangannya. Mereka langsung berteriak, siapa kamu? Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini? Bawa dia ke bawah, bawa dia ke bawah. Iya pak. Semakin banyak tentara dari negara Ji yang menyerbu. Namun, orang ini masih merasa nyaman. Di platform tinggi jauh, Marshall sedang melihat orang itu. Sebenarnya, dia sudah lama menebak siapa orang ini. Itu adalah orang yang menghancurkan tubuhnya, Suyun. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan muncul ketika tentara Han bukan tandingannya. Namun, dia tidak menyangka orang ini akan benar-benar muncul saat tentara Han dikalahkan. Suyun mengangkat pedangnya dan berjalan dengan cepat. Dia seperti mimpi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan jika keberadaan guru roh langit tahap ke-7 atau ke-8 ini ingin menyentuh sehelai rambut. Di tubuhnya, itu akan sangat sulit. Satu-satunya hal yang dapat menahan orang ini adalah teknik yang mendalam. Tetapi jika teknik yang mendalam ini digunakan terlalu banyak, satu-satunya yang akan mati adalah Jiang Guo Jun. Kultivasi orang ini tidak biasa. Marshal, ahli kita semua telah dibawa pergi oleh raja. Saya khawatir akan sulit untuk menaklukkannya hanya dengan tentara biasa. Pada saat ini, seorang jenderal di samping berbisik kepada Marshal. Aku tahu. Wajah Marshal menegang. Bahkan begitu banyak kaisar roh tidak dapat menahannya, bagaimana mungkin para prajurit biasa ini dapat menaklukkannya. Dia tidak ragu-ragu dan segera berteriak dengan suara rendah, kirim sebagian orangmu untuk menahannya. Kamu dan aku akan segera mengejar raja dan memberi tahunya tentang masalah ini. Kultivasi orang ini sangat kuat, dan dikatakan bahwa dia juga memiliki benda suci yang melindungi tubuhnya. Sulit bagi pedang untuk melukainya, dan hanya perawan sungai yang bisa menaklukkannya. Jika saya tinggal di sini, itu akan terlalu berbahaya. Yang paling penting adalah segera mengundang Bunda Suci. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas keluar kota. Namun, Su Yun yang berada di gerbang kota sepertinya telah merasakan gerakan Marshal, dan segera bergegas keluar dengan pedang bintang teratai. Hentikan dia. Para prajurit meraung. Serangan yang sepadat hujan menghantam tubuhnya. Tapi, itu tidak berpengaruh. Tubuh orang ini sekeras batu besar, dan tidak ada bilah tajam atau pedang yang bisa meninggalkan bekas sekecil apapun di tubuhnya. Selain itu, ada Medan Ki Ane di sekelilingnya, dan siapapun yang mendekatinya akan tersedot oleh Medan Ki Ane ini. Tidak peduli seberapa elit pasukannya, setelah tinggal di sisi orang ini untuk sementara waktu, mereka tidak akan berbeda dengan manusia. Su Yun mengayunkan pedangnya yang tajam, gambar pedang itu berat, dan dengan sekali tebasan, dia telah membunuh tujuh orang. Para prajurit dari negara Jiang ini, yang biasanya seperti Serigala dan Harimau, sekarang semakin ketakutan. Orang ini hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan, jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang di pihak negara Jiang? Pihak lain tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Sebaliknya, di sekelilingnya, yang jatuh adalah Jiang Guo Jun. Dengan kepergian Marshal, para prajurit negara Jiang kehilangan komandan dan tulang punggung mereka. Semangat mereka dengan cepat turun. Su Yun memanfaatkan kesempatan itu dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melompat ke udara dan mengayunkan Lotus Star Sword ke bawah. Pedang seputih salju yang seperti trate itu segera mengeluarkan aura hitam pekat yang tidak cocok dengannya. Aura dengan cepat berfluktuasi dan mewarnai pedang putih menjadi pedang hitam. Dengan lambayan tangan pria itu, ki hitam di pedang segera keluar, dan seperti embusan angin, ia menyapu ke arah gerbang kota di lembah. Mengaum. Angin kencang berubah menjadi harimau jantan besar dan menakutkan yang menerkam langsung menuju kota lembah. Dong 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 dong. Dengan suara ledakan, dinding lembah, yang sepertinya terbuat dari kristal es, langsung hancur di bawah serangan yang mengerikan ini. Orang-orang di dalam dan di luar tembok semuanya dimakan oleh harimau jantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!